Terima kasih. Makanya kita usahakan setiap hari atau setiap pekan ketemu dengan orang tua. Kalau jauh ya mungkin soal biayanya, ya kita usahakan. Kalau bisa sebulan sekali. Kalau sampai setiap Eid, ya terlalu lama. Kalau setiap tahun baru pulang ke orang tua, kelamaan. Bahkan kadang-kadang anak-anak itu berusaha yang orang-orang yang soleh ya. Berusaha bagaimana cari pekerjaan yang dekat dengan orang tuanya. Karena apa? Dia ingin berbakti pada orang tuanya. Karena dengan berbakti pada orang tua, jalan menuju sorga. Kesempatan. Jadi anak laki-laki itu, dia harus dekat dengan orang tuanya. Kalau perempuan ikut kepada suami. Anak perempuan ikut kepada suami. Dan dia wajib taat kepada suaminya. Kalau anak laki-laki, kewajiban dia kepada orang tuanya. Makanya harus dekat dia dengan orang tua. Karena orang tua membutuhkan dia. Apalagi kalau dia sudah lemah, sudah tua. Kesempatan. Itu jalan menuju sorga. Maka antum bikin jadwal. Bagaimana mengunjungi orang tua selalu. Bukan teman. Bukan yang lain. Orang tua. Nomor satu. Bagaimana kita setiap hari ketemu orang tua. Atau setiap pekan. Atau setiap bulan. Jadwalkan itu. Hatta biaya yang kita keluarkan besar, Allah pasti akan ganti. Karena kita ingin berbuat baik kepada orang tua kita.